Kembali di Anyus Petang, penertiban bangunan liar kembali terjadi. Kali ini ratusan bangunan di Kalimalang, Jakarta Timur dibongkar petugas guna merifungsi saluran kali. Seorang ibu yang telah dua tahun berdagang ini tak kuasa menahan tangis dan emosi melihat warung miliknya dibongkar oleh petugas. Ya, satu persatu dari 268 lapak pedagang di Pasar Kalimalang, Jakarta Timur dibongkar ratusan petugas Satpol PP. Penertiban ini dilakukan guna mengembalikan fungsi saluran air di sepanjang jalan tipar cakung agar dapat menanggulangi banjir. Kios itu ada 96, kemudian bangunan ini yang terpotong yang sudah kita lakukan ini ada 36 bangunan. Kalau ada personil yang dikerahkan Pak? Ya, ini personilnya ada 890 cukup untuk sebuah kegiatan ini, didukung oleh Polri, Polres, dan Mahalim Polres, kemudian Dandim, Kodim, dan Satpol PP, dan instansi terkait termasuk PLN juga ikut bersama kita. Sementara itu, para pedagang mengaku keberatan atas aksi ini sebab telah berdagang selama puluhan tahun dan tidak ada ganti rugi apapun dari pemerintah. Selain untuk merefungsi saluran air, Banyaknya pedagang kaki lima di pasar Kalimalang ini juga dinilai mengganggu arus lalu lintas. Tim Liputan MNC Media memberitakan.